Intro Selamat datang di Violin Room Ketemu lagi bersama saya Panji Yudolaksito Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Tips-tips membeli biola second Nah tidak semua orang bisa membeli biola baru ya Tapi ada juga orang yang membeli biola second Tapi kalian harus hati-hati Karena membeli biola second itu agak susah-susah gampang gitu Jadi tidak semudah membeli biola baru Nah kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita membeli biola second Yang pertama ketika kalian membeli biola second Usahakan kalian benar-benar lihat barangnya Itu yang pertama Kalau misalkan kalian tidak melihat barangnya Atau kalian di luar pulau atau luar kota Kalian harus pastikan bahwa penjualnya terpercaya Atau penjualnya kalian kenal Atau ya kalian tidak ragu lagi lah dengan penjualnya Karena biola second ini agak rawan ya Kalau kalian tidak kenal atau baru kenal di sosmed gitu Ketika suatu saat biola itu ada masalah itu akan sulit Nah contoh kasus kayak dulu tuh pernah saya nge-review biola Eropa palsu Nah itu kan biola aslinya itu biola 1 jutaan Tapi dijual dengan harga yang sangat-sangat lumayan Nah dan setelah saya tanya dulu beli dimana lupa karena orangnya gak kenal dan mungkin nomernya udah dihapus Atau apa karena dia kenal di sosmed atau di facebook gitu lah Jadi yang pertama kalian harus kenal Nah yang kedua kalau kalian membeli biola second Jangan hanya incar satu biola Maksudnya kalian harus punya perbandingan 2 atau 3 Nah disini saya menghadirkan 3 Nanti kita akan coba compare ya Kenapa harus ada pilihan? Jadi biar kalian bisa membandingkan Kalau hanya satu kalian akan susah Kalian cuma denger suara satu biola aja Itu yang pertama Jadi beda-beda orang pun gak masalah Misalkan kalian nyari biola harga 3 jutaan misalnya Kalian cari biola second yang harganya 3 jutaan Misalkan kalian dapat 2 orang atau 3 orang Terus didalemi-didalemi sampai terseleksi menjadi satu Nah gimana cara mendalaminya? Nah yang pertama kita akan bahas dari segi brand atau merk Buat kalian yang udah lama berkecimung di dunia biola mungkin kalian paham ya Tapi kalau kalian yang masih baru-baru Kalian jangan terlalu tergiur atau apa dengan brand di dalamnya Nah contohnya di dalamnya Francisco apa atau nama Eropa apa Kalian harus teliti lebih dalam Apakah itu benar-benar biola Eropa Atau itu sebenarnya biola China Nah karena itu akan menentukan Ketika kalian sudah beranggapan itu biola Eropa Tapi ternyata bukan Nah itu akan terjadi Lambungan harga yang cukup tinggi Itu yang pertama Terus cara ngeceknya gimana? Nah Kalau sekarang ada Google Ketika kalian udah nemuin brand itu Kalian coba aja ketik di Google Kalau brand itu muncul Baik itu di marketplace lokal ataupun luar Kalian coba bandingkan Apakah barangnya sama bentuknya Apakah tulisan mereknya sama Dan apakah harganya wajar Itu yang pertama Kalau zaman dulu mungkin agak susah ya Kalau sekarang ada Google Cukup kalian cek di Google Misalkan kalian Dapet merek Biola Francisco Goteli Misalnya Francisco Goteli Kalian ketik aja Francisco Goteli Violin Kalau muncul Kalian coba cek Apakah biolanya sama bentuknya Itu yang pertama Apakah harganya sama Case-nya sama atau enggak Terus habis itu Kira-kira range harganya Apakah masuk akal atau enggak Nah terus yang kedua Kalian juga harus Perhatikan Kayunya Untuk biola-biola Di atas 3 juta ya Itu Furnisnya udah Lebih bagus ya Enggak kayak biola-biola 1 juta Yang kayak 7 perifer gitu Ketika kalian dapetin Biola dengan Furnis Seperti 7 atau perifer Tapi dengan harga 4 juta atau 5 juta Ya kalian patut curiga Karena kalian udah tau nih Biola-biola level segitu Atau harga segitu Itu furnisnya udah beda Kalau kalian Enggak tau atau masih bingung Kalian bisa tanya ke orang Yang lebih paham Jadi jangan langsung Putuskan sendiri Nah ketika penjualnya bilang Itu biola tua Kalian juga harus pastikan Cara pastikannya adalah Kalian lihat dalamnya Kayunya itu Apakah Bener-bener Warnanya itu Tua Agak gelap Atau masih Terang Agak Kalau kayu muda kan kelihatan ya Kalau kayu tua itu memang Kalau kalian ada Prabot Atau ada meja Yang udah lama banget Itu Lama-lama dia Warnanya akan Menghitam Atau jadi gelap Nah seperti itulah Kira-kira Terus Ketika kalian Ketemu dengan Biolanya Kalian coba cek Karena Kalau kalian Gak ketemu dengan Biolanya Mungkin kalian bisa Suruh penjualnya Tapi kalau kalian Ketemu dengan biolanya Kalian coba cek Seluruh bagian Biolanya Apakah ada Lem yang lepas Apakah ada Bodi yang Pecah Cara ngeceknya Gampang Kalian tinggal ketuk aja Nah Senarnya dipegang gini Kalian ketuk aja Kayak gini Tapi jangan keras-keras Semua bagian Bagian Pinggir-pinggir sini Kalian ketuk Tapi Ketuknya jangan keras-keras ya Pakai ini Nah Bagian depan juga sama Ketika ada Bodi yang Bodinya Ter-ter-ter Itu berarti Ada sesuatu Apakah lemnya Ada yang lepas Ataukah Bodinya Reta Jadi kalian Perlu cek ini Ketika kalian Membeli Biola Second Karena kalian Gak tahu Lem lepas Kadang kalau dari Penglihatan Itu gak kelihatan Gak kelihatan Karena kan Dia rapat Gini ya Tapi mungkin Dalamnya lepas Nah Cara ngeceknya Seperti itu Kalian harus ketuk Apakah ada bunyi ter Atau enggak Bunyi ter itu Kayak Dua kayu Yang nempel Dua kayu Yang nempel Tapi gak dilem Jadi ketika kita ketuk Itu ada bunyinya Pasti ter-ter-ter Jadi kalian harus Paham range-range Harga Biola Ketika Biola di bawah Dua juta itu Kayak gimana Dua sampai tiga Gimana Tiga sampai empat Gimana Empat sampai lima Gimana Nah Mungkin kalau kalian Gak terlalu paham Kalian harus Tanya-tanya dulu nih Untuk membeli Biola Second Kalian memang Jangan terlalu Terburu-buru Kasih waktu Untuk kalian berpikir Dan tanya Kesana-kesini Nah Yang terakhir adalah Cek suara Karena Ketika kalian Membeli Biola Kalian akan Membeli suara Bukan cerita Ketika orang itu Udah bilang Ini Biola Dari zaman dulu Dari kakek Buyut saya Turun-temurun Kalian harus Realistis Saya mau beli suara Bukan cerita Ketika dia bilang Biolanya itu Dari kakek Buyut Atau Eang Moyang Zaman Penjajahan Belanda Tapi ketika suaranya Gak masuk Dengan harga itu Ya gak usah Dimeli Nah sekarang Di depan saya Udah ada Tiga buah Biola Nah yang ini Adalah Biola Beijing 505 Ini adalah Biola Kakaknya dulu Biola yang Perasa kontenin Pertama itu Nah ini Biolanya Dan ini Biolanya One Piece Ya teman-teman Nah Kayaknya Satu belakangnya Nih kalian bisa Lihat Kalau kalian Pernah nonton Channel-channel Saya yang Awal Nah Ini Biolanya Pertama Beijing Seperti ini Nah Ini adalah Biola Miliknya Oke Nah miliknya Oke Kenapa dia jual Karena dia mau upgrade Mungkin dia udah punya uang lebih kali ya Jadi dia mau beli yang lebih mahal kali Jadi biola ini bukan berarti Rusak Atau biolanya Ada masalah Tetapi karena memang yang punya itu Ingin membeli biola yang lebih mahal Makanya Biola lamanya dijual Untuk biola yang kedua Ini Biola no brain Saya juga gak tau belinya dimana Kalau yang ini dulu Memang beli di saya Kalau ini biola temannya Si Oke Dia gak tau beli dimana juga No brain Nanti kita coba Tes suaranya satu-satu Terus yang ini Biola Hofner Yang belakang Hofner Ini punya murid saya Dia dulu beli di Jakarta Hofner Seri H4 V4 Nah nanti kita akan cobain Nah ketiga biola ini sebenarnya dijual Tapi kalau kalian mau Meminang salah satu Saya akan langsung hubungkan aja Ke orangnya Jadi kalian akan Mendapat harga terbaik Ketika kalian langsung Menuju ke orangnya Nah Saya akan mulai dari Biola Yang ini dulu Beijing Terus yang no brain ini Terus habis itu yang Hofner Yang terbuka Yang terbuka Terus yang selamat menikmati 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 Oke, semoga video ini bisa mermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you on the next video.